Pemainan biar ini adalah suatu hal yang membangga akan menyumbatkan. Eastside dibuat mungkin langkah kedua kita sesudah cabang Westside. Di bagian cukupan yang seharusnya sedikit lebih layak untuk pertandingan biliar yang mungkin saat ini bisa kita buat di skala internasional. Saya pada kesempatan resmi ini mengucapkan tahniah, terima kasih kepada Adinda Ipeng, Adinda Hilti Sudian yang membuat saya bangga. Patam milik kita, Patam Kota Baru, visit Patam Indonesia 2024. Saya berada di satu kawasan pariwisata, Bengkong Laut. Beberapa bulan kemarin, saya membuka satu destinasi spot turism. Eastside, rumah biliar. Di bahagian barat, karena hari ini membuka cabangnya di bahagian timur. Diberi nama Eastside, rumah biliar. Ini merupakan satu destinasi wisata olahraga atau spot turism di samping olahraga yang lain. Seperti golong, basket, badminton, tennis, sepeda. Ini adalah biliar. Nah, bukan tidak mungkin kedepannya biliar merupakan salah satu tujuan utama wisatawan mancanegara. Khususnya Singapura, Malaysia, mungkin dari Jepang, Thailand, dan semuanya. Untuk datang ke Patam untuk menimati bagaimana amenity, spot turism, biliar, rumah biliar khususnya di Eastside. Dekat saja dari pusat kota Eastside ini. Sedang lebih kurang hanya setengah jam dari Patam Center, kemudian mungkin 15 menit dari Nagoya. Nah, di samping juga bermain biliar, di rumah biliar ini bisa menikmati view. Nantinya bisa melihatkan view bagaimana view laut, pantai, dan hutan seperti itu. Juga ada cafe di sebelahnya. Saya tadi coba melihat tempat parkirnya juga luar biasa, luas. Saya mendorong nantinya ada satu giveaway atau championship, atau game, atau pertandingan yang bertaraf internasional untuk biliar yang diadakan di patah-patah milik kita. Terima kasih telah menonton!